Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutaqin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemuda Tani Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Bagaimana cara mengatasi backlog yang tidak normal Sebab apabila ini tidak diatasi Maka pertumbuhan jamur tiram Itu akan terganggu Atau primordinya itu akan terganggu Jadi ini sudah tidak asing lagi Bagi para pembudidaya jamur tiram Maksudnya bagi yang sudah lama Atau yang sudah menekuni Bertahun-tahun di dalam dunia budidaya jamur tiram Namun saya ini akan memberitahukan kepada anda Bagi anda para pemula budidaya jamur tiram Jadi pertumbuhannya misilium itu Ada beberapa macam yang kita jumpai Di Jamur tiram itu sendiri Jadi yang pertama ada pertumbuhan misilium itu yang belang Artinya yang belang itu Ya pertumbuhannya itu tidak normal Jadi nanti mungkin saya akan memberikan contohnya Yang kedua ada backlog yang ngati Artinya misiliumnya itu tidak jalan Yang ketiga adalah misiliumnya itu stagnan Artinya stagnan apa? Artinya misiliumnya itu tidak merambat pada backlog Media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri Terus yang keempat adalah pertumbuhan misiliumnya itu hidup bagian paling bawah pada backlog itu sendiri Nah bagaimana cara kita mengatasi masalah seperti ini Apakah ini harus diatasi Apakah ini harus kita tangani secara khusus Atau kita biarkan begitu saja Nah disini saya akan memberitahukan kepada anda semua Jadi bagaimana caranya itu mengatasi media backlog yang tidak normal Tetapi agar tumbuh jamur tiram itu sendiri Dan apabila ini tidak diatasi Maka pertumbuhan jamur tiram itu sendiri akan tidak tumbuh Oke guys Baik langsung saya akan memberi contohkan kepada anda Sini Jadi tetap alat yang saya gunakan disini adalah Saya menggunakan cutter bekas Jadi cutter bekas seperti ini Artinya cutter yang sudah dimodifikasi Jadi ujungnya itu masih tetap menggunakan bambu Rafia dan juga biji cutter Dan ini ada bahan backlog yang tidak normal Nah apabila yang disebutkan barusan tadi adalah pertumbuhan nyemis Jilum bilang itu seperti ini Nah apabila ini tidak diatasi Maka pinhead atau primodulnya itu tidak keluar Jadi meskipun ini berapa bulan Tetap seperti ini Jadi ini memang perlu kita tangani secara khusus Nah untuk menangani masalah seperti ini Jadi Saya akan memotong bagian backlog itu sendiri Cara pemotongan backlog ini adalah Bagian ujung tumbuhnya pinhead atau bagian ujung tumbuhnya misilium ini Yang stagnan Kita harus memotong terlebih dahulu Jadi pemotongannya itu seperti ini Nah Jadi pemotongannya itu seperti ini Kita potong jadi dua Nah Apabila ini sudah dipotong seperti ini Maka kemungkinan besar pinhead atau primordi Atau calon bakal tumbuhnya jamur tiram Akan cepat tumbuh di media backlog yang sudah dipotong ini Terus ada pertanyaan Mas apakah cuma satu itu perlakuannya untuk mengatasi backlog yang seperti itu Nah sebenarnya ada dua cara atau dua perlakuan untuk mengatasi backlog yang pertumbuhannya tidak normal Yang kedua adalah kita cukup menyobek bagian depannya Bagian yang putih di media backlog itu sendiri Jadi contohnya ini kan Ini kan contohnya belang Nah ini belang Jadi saya akan menyobek bagian sini Menyobekannya itu biasanya yang sering saya gunakan disini Menggunakan huruf X Bentuk X Dan apabila Anda mau menyobek di belakang juga tidak masalah Jadi semakin bagus Nah Jadi contohnya itu seperti ini Nah Apabila Anda sudah memotong backlog yang tidak normal ini Maka jangan disiram terlebih dahulu Karena apabila disiram terlebih dahulu Maka yang sering saya alami di media kubung ini Biasanya itu bagian depannya itu hitam Sehingga apabila di media bagian depannya itu hitam Maka misilium itu akan cepat mati Jadi Dan harus berapa lama mas Kita itu tidak menyiram Biasanya saya itu tidak menyiram media backlog yang dipotong ini Kurang lebih 4 sampai 6 hari Jadi memang itu tidak tersentuh oleh air sama sekali Dan pertumbuhannya Biasanya itu kurang lebih 2 kali pembuahan 2 kali pembuahan di media backlog itu sendiri Jadilah Itulah tadi bagaimana cara kita itu mengatasi Mengatasi Pertumbuhan misilium yang tidak normal Di media backlog itu sendiri Ya kita harus rajin-rajin mengontrol backlog itu sendiri kan Karena apabila kita tidak dikontrol Kadang itu Tidak Apa ya Ketinggalan Pembuahannya Sehingga backlog itu tetap putih Oke kan Mungkin cukup sekian video ini Untuk bagaimana cara mengatasi backlog yang tidak normal Dan apabila Ada yang mau ditanyakan Atau ada yang mau disaringkan Atau ada masukan-masukan Oleh master-master jamur tiram Silahkan tulis komentar di bawah sini Saya dengan senang hati membaca komentar Anda Dan masukan Anda Karena masukan Anda sangat bermanfaat Sekali bagi saya Dan juga bagi orang lain Dan apabila ada yang baru datang Di video ini Silahkan Subscribe video ini Kepada teman-temannya Silahkan subscribe video ini Dan aktifkan loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Dan apabila Anda menyukai video ini Silahkan like Share kepada teman-temannya Agar video ini Sangat bermanfaat Bagi orang lain Oke gen Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih dalam dunia seputar jamur tiram Salam Pemuda Tani